Intro 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 Shalom, selamat pagi Amang Enang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Kita kembali bertemu di Renungan Pagi, HKBP Denpasar Untuk edisi hari ini, Selasa 3 September 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Intro Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Keluaran atau 2 Musa, Pasal 23 Ayat 1 Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar Di dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Amang Enang ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir Menuju padang pasir, menuju gurun pasir Artinya dalam bahasa Batak halongonan Allah mau membawa mereka ke dalam suatu kemerdekaan sebenarnya, ke dalam suatu kebebasan Tapi ada satu persoalan Bangsa tersebut telah lama, telah bergenerasi-generasi dari mulai Yusuf sampai ke generasi Musa Mereka sudah tinggal di dalam negeri Mesir dan mereka akhirnya mengikuti aturan-aturan dan hukum-hukum di sana Apalagi dengan Firaun yang terakhir pada zaman Musa itu Yang ketakutan bahwa bangsa Israel sudah begitu banyak Orang-orang Ibrani mereka menyebutnya Populasinya sudah lebih banyak bahkan daripada orang-orang Mesir itu sendiri Maka dia, Firaun itu membuat peraturan-peraturan yang sangat-sangat menyulitkan bagi orang-orang Israel Atau yang disebut sebagai orang-orang Ibrani itu Maka ketika Allah melalui Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Ada sesuatu yang sangat-sangat urgent dibutuhkan oleh bangsa tersebut Yang sangat-sangat darurat dibutuhkan oleh bangsa tersebut Yaitu aturan yang mereka miliki sendiri Bukan lagi yang berdasarkan aturan dari orang-orang Mesir Atau bangsa yang memperbudak mereka tersebut Kalau dikatakan bangsa penjajah tidak tepat Karena mereka lah yang datang ke tanah Mesir Bangsa yang memperbudak mereka itu Mereka harus mempunyai aturan yang berbeda Hukum yang berbeda, tatanan yang berbeda dengan bangsa tersebut Maka Tuhan melalui Musa memberikan kepada bangsa Israel itu Aturan-aturan, hukum-hukumnya Supaya mereka hidup di dalam keteraturan Supaya mereka hidup dalam kemerdekaan, kebebasan Nah disanalah Tuhan memerdekakan, membebaskan bangsa Israel Justru dengan aturan Bukan dengan dibiarkan tanpa aturan Kalau bagi beberapa orang mungkin Mendefinisikan kemerdekaan atau kebebasan adalah Ketika tidak ada lagi aturan Tidak ada lagi hukum Tidak ada lagi yang membatasi Tetapi kita lihat Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Justru kemerdekaan mereka adalah Ketika mereka berada di dalam hukum Tuhan Kebebasan mereka justru adalah Ketika mereka dibelenggu oleh aturan Yang dibuat oleh Tuhan Keterbelengguan mereka dalam aturan Tuhan Memerdekakan, justru memerdekakan mereka Jadi aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Adalah untuk memerdekakan bangsa Israel Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa Dan perbudakan dosa dan perbudakan iblis Dari sinilah akhirnya Tuhan memberikan hukum itu Memberikan hukum-hukum, aturan-aturan, peraturan-peraturan itu Untuk dijalankan oleh bangsa Israel Salah satunya dari hal tersebut adalah Agar berkata yang baik dan benar Untuk selalu menyaksikan perkataan-perkataan yang benar Untuk tidak melakukan kebohongan Untuk tidak menjadi saksi demi satu penipuan atau kebohongan Ini adalah salah satu hukum, aturan yang ditentukan oleh Tuhan Kepada bangsa Israel yang justru untuk memerdekakan mereka Bangsa Israel itu Dan ini sampai kepada kita sampai saat ini Mengenang dalam rangka Kalau ketika Yesus ditanyakan apa hukum yang utama Mengasihi Allah dan mengasihi manusia Tentu ketika kita mengasihi sisa manusia Kita akan melakukan ini juga Melakukan perkataan-perkataan yang benar Melakukan, memperkatakan perkataan yang benar Menyaksikan kesaksian-kesaksian yang nyata dan benar Bukan menyaksikan kebohongan Itulah salah satu yang memerdekakan kita dari dosa Maka ketika kita tetap dalam belenggu kebohongan Belenggu penipuan Belenggu kesaksian palsu Disanalah kita terbelenggu dari Kedalam dosa Kedalam Belenggunya si iblis Tetapi mari kita biarlah kita Membelenggukan diri Memperbolehkan Belenggu yang dari Tuhan Yaitu hukum-hukumnya Aturan-aturannya Yaitu Untuk memberitakan berita-berita kebenaran Menyaksikan kesaksian-kesaksian yang benar Dan dengan demikianlah Kita merdeka Kita bebas dari belenggu-belenggunya Si iblis Biarlah perkataan-perkataan kita ini Tetap adalah perkataan-perkataan yang benar Biarlah kesaksian-kesaksian kita ini Mengenang adalah kesaksian-kesaksian yang benar Jauhkan diri Dari kesaksian-kesaksian palsu Dari kebohongan Kebohongan dari penipuan-penipuan Termasuk dalam Ajaran-ajaran agama tentunya Termasuk dalam Kehidupan kita sehari-hari Dan dalam lini apapun Dalam kehidupan kita Jangan terjerat dengan istilah Bohong hitam, bohong putih dan lain-lain Pastikan menjauhkan diri kita Dari Kebohongan Tetaplah berbicara jujur Tuhan memberkati kita semua Amin Kita bersatu dalam dua Terpujilah engkau ya Allah Bapak kami Atas segala nugrahmu Di dalam kehidupan kami Hingga pada saat hari ini Terima kasih atas Firmanmu Yang mengingatkan kami Agar tetap Berbicara Dalam kejujuran Menjauhkan kesaksian-kesaksian palsu Kesaksian-kesaksian bohong Agar kami tetap dalam kemerdekaan kami Di dalam engkau Ya Bapak kami mohon Kiranya engkau berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama anaknya Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Mengenang Sampai jumpa di hari esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Ku memuji anugerahmu Yang telah menabusku Dan sucikanlah hatiku Rumahku di amanmu Tinggallah dalam hatiku Rumahmu memenuhiku Menggunakanlah hidupku Untuk melayani ku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton